izin memulai diskusi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 pada kesempatan kali ini tentunya untuk kelas pelatihan insya ini yaitu dengan topik tips dan trik menyusun insya yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Faridu Hidayat Alif langsung saja untuk waktu dan tempat saya persilahkan selamat menikmati kepada pertemuan keempat yang insya Allah merupakan pertemuan final pertemuan akhir kita untuk sesi pelatihan insya yang pertama ini ala kulihal di pertemuan yang keempat ini sebenarnya saya tidak banyak menyampaikan materi karena yang pada dasarnya materi itu telah kita sampaikan di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu sebabnya selalu saya mintakan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat semua di Indonesia untuk menyiapkan tulisannya agar bisa saya baca, agar bisa saya berikan masukan agar bisa kita edit bersama karena tujuan daripada insya itu merupakan kecakapan menulis sehingga kecakapan menulis itu tidak bisa kita ketahui kecuali dengan hanya melalui tulisan itu yang mau saya sampaikan tapi hanya beberapa dari kawan-kawan yang sudah berani membacakan karya-karyanya padahal bagus-bagus loh sebenarnya tapi ala kulihal insya Allah kita masih ada di dalam grup WA ini jika ada tulisan-tulisan yang perlu kita baca yang perlu kita berikan masukan, arahan Alhamdulillah kita saling memberikan istifadah saling memberikan manfaat insya Allah pada majlis keempat ini singkat saja ya saya mau sampaikan bahwa di dalam dunia terbiah, dunia pendidikan pasti kita sudah banyak yang namanya mendapatkan informasi dari materi, kurikulum, dan metodologi pengajar bahasa asing entah itu bahasa Indonesia entah itu bahasa Arab entah itu bahasa Inggris apapun itu bahasa asingnya ala kulihal yang mau kita sampaikan dari bahasa asing adalah bahkan bahasa ibu kita jadi bukan semua orang bukan semua siswa didik bukan semua anak didik dia mendapatkan dia memiliki kemampuan untuk insya karena ada sebagian anak dia memiliki kelebihan di numerik di mata pelajaran yang berhubungan dengan angka ada yang berhubungan dengan riskomotorik yang berhubungan dengan gerak-gerak badan olahraga dan sebagainya ada nanti yang memiliki kelebihan misalnya dia itu di materi-materi ajar yang berhubungan dengan audio sifatnya audio ada juga yang sifatnya visual bahkan sebagian memiliki kemampuan mengelolai materi audio visual pembahasan disini cukup panjang tentunya yang jelas saya mau saya katakan kemampuan insya bukan dimiliki oleh semua orang ini terjadi sahabat-sahabat semua kita yang dari bangsa Indonesia pun tidak semuanya mampu menulis menulis apapun menulis surat menulis karya ilmiah menulis cerita pendek menulis karya-karya proses syair dan sebagainya jadi bukan semua orang mampu namun ada seseorang yang memiliki kemampuan ini dan Alhamdulillah ada trik yang sudah kita paparkan di materi pertama kedua kemarin untuk mengasah kemampuan insya salah satunya adalah tidak lain tidak bukan adalah al-muma rasa bahasa itu muma rasa sifatnya harus praktis bahasa itu harus praktis harus selalu dipraktikan harus selalu digunakan harus selalu dikembangkan apapun bahasanya baik itu bahasa ibu kita ala kulihal tingkatan lanjutannya setelah memarasa apa rajin-rajin kita yang namanya mutola'ah rajin-rajin yang namanya kita istifadah dari orang Arab langsung dari penulis Arab langsung dari koran Arab langsung dari media-media yang berhubungan dengan penulis-penulis Arab langsung begitu juga bahasa Inggris begitu juga bahasa yang latin jadi mau tidak mau memang itu kunci dasar untuk bisa insya itu yakni apa al-muma rasa dan alhamdulillah dengan adanya komunitas imla ini dengan adanya komunitas tulis-menulis di kalangan kita itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar tulisan yang kita tulis bisa dibedah bisa diperbaiki bisa dikembangkan mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di kegiatan penutupan ini dan selebihnya saya ingin menerima pertanyaan-pertanyaan masukan-masukan positif yang berhubungan dengan pelatihan insya ini ala kulihal itu saja sebenarnya untuk putu-putu buku maaf saya belum bisa kirim karena selama ini saya selalu di pameran buku internasional jadi saya ketika musim pameran ini pasti sibuk menemani adik-adik menemani para guru untuk membeli kitab untuk menemani kebutuhan-kebutuhan kitab tapi insyaallah bisa saya putukan nanti insyaallah silahkan saya serahkan selanjutnya kepada Ustazah Ikrimah kepada pembawa acara kita untuk bisa menyampaikan kepada para pemirsa dan kawan-kawan semua apa yang bisa disampaikan mungkin masukan ataupun keinginan yang lain yang berhubungan dengan insya al-Arabi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk teman-teman semuanya silahkan yang ingin atau ada yang ingin ditanyakan saya persilahkan atau ingin menyampaikan insyaanya barangkali sudah ada yang dipersiapkan ya izin masuk ya tepat oleh Sayyidi Reis sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Sayyidi Sekuran jazilan ala wakti Terima kasih atas waktunya si Mbak atau Kak Ikrima. Ini sebelumnya saya memperkenalkan beliau dulu Ustadz Ridho. Beliau itu pengurus di wilayah 3 Ustadz. Di bagian penelitian dan pengembangan. Allah, wilayah 3 itu masuk di daerah mana? Sulawesi, Kalimantan? 3 itu Jateng, Diy Ustadz. Oh begitu. Bagus, bagus. Kalau asalnya dari YIN Pekalongan, PBA. Masya Allah. Masya Allah. Rabbuna yubarik fiha. Allahum amin. Sebelumnya juga saya pribadi dan teman-teman juga mewakili di Ustadz. Menyampaikan banyak. Terima kasih Ustadz Ridho telah berbagi. Telah sabar untuk mendampingi dan menyampaikan ilmu serta pengetahuannya kepada kami semuanya hingga saat ini. Terus perlu kami informasikan juga kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat yang sudah ada di grup ataupun yang sedang join ataupun yang sudah mengikuti dari pertama hingga akhir. Nah, nanti setelah ini mungkin kita adakan waktu khusus satu pekan untuk penulisan dan pengumpulan karya insyaanya. Nah, setelah itu kita akan membukukan dan menjadikan karya bersama teman-teman semuanya di kelas insya ini untuk pertama kalinya di Itla Indonesia, insya Allah. Nah, jadi kami dari pimpinan pusat mengharapkan semuanya yang sudah hadir dan sudah mengikuti bisa mengirimkan insya-nya kalian ya kepada kami entah nanti melalui PJ-nya atau melalui Kak Moderator, Kak Ikrimah atau siapa nanti informasi mungkin bisa disampaikan lebih lanjut lagi. Nah, jadi diharapkan teman-teman semuanya bisa mengirimkan. Lalu nanti mungkin Ustaz Ridho bisa mengkoreksi, mengedit dulu bahasa atau hanya biar layak untuk dipublikasi, Ustaz. Nah, hasil teman-teman. Siap, siap. Setuju. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan dari pengurus pusat LIDBANK, khususnya di Biro Penelitian, menjadi tanggung jawab kelas atau klub literasi ini, teman-temannya. Dan juga informasi setelah ada klub ini, mungkin teman-teman masih bisa mengikuti nih. Di artikel, bagaimana kita menulis artikel yang baik dan bisa publikasi semoga. Dan bisa mendapatkan nilai plus di perkulihan kita nantinya. Mungkin itu informasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih lagi, Ustaz Ridho. Sudah bersabar. Sudah berkenan untuk mendampingi kami semua dari nol hingga mahir ini, Ustaz, dalam penulisan insya. Dan insya Allah kita terus lanjut komunikasi, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, saya siap membantu kawan-kawan apapun itu yang berhubungan dengan bahasa Arab. Baik kitabnya, baik tadrisnya, baik medianya. Kita harus saling berbagi, kita harus saling mendukung. Demi kemajuan bahasa Arab di Indonesia, Ustaz. Di Indonesia. Setidaknya kita sudah menjalankan khidmah Sayyidina Rasulullah SAW melalui jalur bahasa Arab. Ya mungkin itu dari saya pribadi, selaku Ketua Biro Penelitian Pusat, DPP, ITLA. Dan saya kembalikan, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Ikrimah. Terima kasih kepada Al-Ustaz Rois yang sudah menyampaikan tadi sedikit pandangannya. Kembali, saya serahkan kepada teman-teman semuanya, kadangkali ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung terkait penjelasan Ustaz dari pertemuan awal sampai... Di sini kita kan memang kalau dari Al-Fatih, Al-Fatih sendiri hidup itu dimuter aja di daerah Ma'ahad gitu ya. Kemudian yang kita baca literatur adalah literatur-literatur seperti ya Fatul Garib, kemudian Fatul Mu'in, Nasuh Ehuddiniyah, dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beberapa kali kita baca, kadang teringat ada beberapa kalimat yang itu ada di Indonesia-nya. Sehingga kita bisa... Seperti Bilfuj'ah, kita bisa mendatangkan secara sepontan gitu. Jadi kita terpikir satu kalimat, misalkan pantas disebutkan, benar jadi ribis tigri gitu kan. Ada seperti itu. Kita langsung terlintas seperti itu, Satna. Beberapa kali kita tidak menemukan ibarat-ibarat di bahasa Indonesia, kemudian tidak langsung sepontan menemukan ibarat yang diibaratkan ke bahasa Arab secara sepontan. 6. Kita nemu ibarat-ibarat Indonesia, tapi tidak langsung sepontan kita ketemukan itu bahasa Arabnya. Apakah ada aplikasi khusus mungkin langsung kita mikirkan apa, kita tulis, kemudian langsung muncul gitu. Semacam kalau di penelitian itu kan ada Mendeley gitu kan. kita ketik, kata kuncinya langsung keluar gitu. Apakah ada ibarat aplikasi yang bisa kita menjadikan patokan atau rujukan ketika kita menginginkan satu kata langsung keluar secara sepontan. Seperti itu, Sat. Mungkin ada pernah pengalaman punya semacam Google Translate, tapi bukan Google Translate. Mungkin kalau anak katakan Google Translate bisa dibuat nerjemah, tapi tidak, tidak punya blog gitu. Mungkin ada di Mingkum, Mingkibalikum, ada saran, ada aplikasi atau apa yang bisa memudahkan kita untuk na'ti bil-arubiyah al-fusaha. Di majalil kitabah. Ya. Syukur, Nusad. Hakadah minni. Afwan Sayyidi. Afwan Sayyidi. Saya langsung jawab, berarti Sayyidi menawar. Wurstaatik Kerima, InsyaAllah, saya langsung jawab. Coba dengarkan dan catat ya. Ini berkenaan untuk semuanya. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran suara kami? Amin. Maaf, sini. Langsung saja, saya sampaikan apa yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Usama Syed Al-Azhari. Salah seorang ulama muda, panutan kita sekarang, Ahlu Sunnah Wal Jamaah, di dunia. Beliau guru besar ilmu hadis di Al-Azhar. Murid maulana Syekh Ali Jum'ah. Nama beliau, Syekh Usama Syed Al-Azhari. Itu boleh diikuti video-video pengajian-pengajian beliau. Ada lima nasihat yang pernah beliau sampaikan berhubungan dengan dunia perbukuan, dunia ilmuwan, dunia tentang tulis-menulis. Untuk mengembangkan kemampuan kita dalam dunia tulis-menulis, dalam dunia keilmuan, dalam ilmu tertentu, yang pertama itu adalah menguasai masail-masail. Artinya, contoh daripada kitab masail dalam fikih, ini contohnya kita ambil dalam fikih, kadang lebih dekat contohnya, adalah buku-buku yang berhubungan dengan buku-buku fikih dasar, seperti dimulai dengan Matan Taqrib, nanti ada syarahnya Fatul Qarib, ataupun nanti suruhnya, ada suruh Bayi Juri ala Fatih Al-Qarib, ada juga Tawusih Imam Nawawi, Jawi Al-Bantani ala Fatih Al-Qarib, kemudian buku bin Haju Talib bin, karya Imam Nawawi, ada syarahnya, Kan Zuraqib bin, punya Imam Mahalli, dan ada juga Hawasinya, karya Imam Quliyubi wa Amirah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini disebut dengan buku masail. Jadi, dikuasai semua ilmu itu, bab masailnya dulu. Ilmu Nahu begitu juga. Ilmu Nahu, ilmu-ilmu dasarnya itu, kitabnya sebenarnya Al-Ajrumiyah. Nanti masuk juga Al-Fiyah, dan suruhnya ada Al-Fiyah, dan Hawasinya, ada misalnya Hawasi Sabban, Al-Atta, ala Al-Fiyah, ada juga Syarah al-Ishmuni, ala Al-Fiyah, itu semua disebut dengan buku masail. Yang kedua, harus dikuasai adalah ilmu usulnya. Jadi, kebetulan seperti ilmu fikir, itu ada ilmu usulnya. Oke, jadi yang kedua adalah, yang harus kita kuasai adalah ilmu usulnya. Kalau dalam ilmu Nahu, juga ada usulul Nahwi. Imam Suyuti pernah menulis buku, namanya Al-Iqtirah Fi Ilmi Usul Nahwi. Itu karya Imam Suyuti dalam ilmu usul Nahwi. Begitu juga ilmu lain di sini. Ada ilmu sarab, ada ilmu akhidah, ada ilmu tafsir, pasti ada ilmu usulnya. Oke, jadi yang pertama masail, kedua usul. Ketiga, setiap disiplin ilmu yang harus dikuasai adalah mustalahatnya. Terminologi-terminologi keilmuan. Dalam ilmu fikir, ada buku terminologi. Yang paling dekat kalau dalam mazhab syafi'i itu adalah namanya Al-Fawaid Al-Makkiyah dan Al-Fawaid Al-Madaniyah. Bahkan puluhan buku-buku yang berhubungan dengan mustalahat-mustalahat fikir syafi'i. Karena mustalahat fikir, beda dengan mustalahat usul tentunya. Mustalahat usul, beda dengan mustalahat muhaddisin. Mustalahat muhaddisin, beda dengan mustalahat mutakallimin. Kemudian yang keempat, yang harus dikuasai adalah tobaqat dan tajim ulama. Yang menulis dalam ilmu fikir syafi'i, ada tobaqat. Ilmu biografi ulama. Yang paling terkenal itu adalah tobaqat punya imam Tajuddin As-Subiqi. Imam Tajuddin As-Subiqi ataupun anak daripada imam Tajuddin As-Subiqi, itu menulis buku At-tabakat As-Syafi'iyah Al-Kubra. Di situ beliau data semua. Siapa yang muassis mazhab, sampai ke... Jadi sangat perlu sekali, setiap tulab ulilmi, apa penjurusannya, apapun disiplin ilmunya, harus menguasai tobaqat ulamanya, kemudian biografi ulamanya. Dari tobaqat itu, kita belajar betapa mata rantai sanat keiluman itu mengutus. Kemudian, betapa dalam mazhab itu ada kaul mu'tamad, ada kaul-kaul yang istilahnya biasa saja, ada kaul-kaul yang rajih, dan sebagainya. Dari ilmu tobaqat. Yang kelima, yang harus dikuasai adalah penguasaan terhadap buku-buku mu'asirin, buku-buku kontemporer, dalam bidang tersebut. Contoh, dalam buku mazhab fikir syafi'i, seperti yang kita sebutkan tadi, ada misalnya Al-Um, ada namanya Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Al-Buayti, At-Tambih, kemudian Mu'allafat Imam Al-Ghazali, Al-Muharrar, punya Imam Al-Rafi'i, Minhajul Talibin, punya Imam Nawawi, dan sebagainya. Itu semua turas. Itu semua turas. Fatul Qarib, kemudian nanti Minhajul Talibin, Kalzuraqibin, kemudian Minhajul Qawim, itu semua sifat bukunya turas. Sehingga kita harus menguasai buku-buku mu'asirin, buku-buku kontemporer. Contoh buku kontemporer dalam fikir itu ada karya-karya, Imam misalnya, Syih Wahbah Zuhaili, kemudian, ah banyak, kalau kita coba listkan banyak sekali. Apalagi dalam ilmu Nahu, dalam ilmu bahasa, dalam ilmu linguistik. Sangat banyak sekali buku-buku kontemporer. Jadi, kelima hal ini, Ustaz-Ustazah, rekan-rekan, dan sahabat saya semua harus dikuasai. Mau dia anak kedokteran, mau dia anak sains, mau dia anak keagamaan, dengan lima mata rantai keilmuan ini, dengan lima rantai poin ini, maka kita akan mudah memahami yang namanya karya turas, orang terdahulu, dan karya yang mu'asirin. Dan kita cakap dalam keilmuan kita, insyaAllah. Itu yang bisa saya sampaikan, yang telah disampaikan oleh Syihus Usama Syed al-Zahari. Dapat dicatat poinnya ya. Terima kasih. Enam. Kemudian saya dimenawar untuk program yang tadi yang kita tanyakan, ada nggak aplikasi? Untuk aplikasinya saya belum pernah dapat. Karena kebanyakan saya ketika ingin mengetahui makna-makna tersebut, saya memiliki belasan kamus-kamus mustalahat di semua bidang keilmuan. Itu pertama. Kedua, saya lebih sering menggunakan ma'ani dari Al-Injlizyah ke Al-Arabiyah ataupun dari Al-Arabiyah ke Al-Injlizyah. Itu sangat membantu saya dalam mengakses makna-makna kontemporer dan modern ataupun dan sebagainya. Hanya saja kalau untuk makna-makna Kitab Turas, Ta'rifat, Ta'rifat, itu kembali ke buku salah satunya yang saya rekam adalah Ta'rifat karya Imam Al-Jurjani. Al-Ta'rifat karya Imam Al-Jurjani. Kemudian, kalau untuk buku-buku mustalahat Syafi'iyah kembali ke Al-Fawa'id Al-Makkiyah dan Al-Fawa'id Al-Madaniyah. Begitu juga kalau untuk mustalahat-mustalahat dalam Al-Aqidah Syariah itu bisa kembali ke buku misalnya karya-karya Muta'akhirin seperti karya-karya Imam Al-Sanusi. Beliau itu memiliki Umul Barahin. Kemudian juga ada Sanusiah Sugrah, Wusta dan Kubrah. Dan suruhat-suruhatnya. Jadi, yang saya mau katakan adalah untuk makna-makna kontemporer dari dunia-dunia modern boleh kembali ke Al-Makani. Sedangkan untuk kitab-kitab itu harus kembali ke kitab memang. Gak boleh kita langsung searching di internet langsung pahami makna dari internet hasil searching gak boleh. Kita harus kembali ke buku suruhat dan hawaci. Dan itu wujud dipercetakan semua. Terutama di Mesir. Alhamdulillah di Mesir kita akses mudah sekali untuk dunia percetakan ini. Kalau tadi kan disebutkan bidang-bidangnya. Ini kalau kalau di Indonesia biasanya tulap jami'iri suka yang kebudayaan. Kalau kemarin anak baca takofat 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 da'yah lid duktur Yusuf Al-Gordawi sempat kemarin Al-Fakir baca mungkin kan itu tipis juga. Jadi mungkin kalau tulap-tulap Indonesia suka yang kebudayaan-kebudayaan Islam-Islam Nusantara mungkin ada gak tentang kebudayaan jadi kita bisa merujuk mungkin ada kalimat-kalimat sesajen apa itu sesajen nanti kita merujuk apa di kitab biasanya ngambilnya di kalau gak di kan masalah hukumnya ke Fatul Farib atau pakai bahasa yang modernnya pakai takofat nah yang takofat takofat itu istilah-istilahnya ketemunya dimana sama sih kalau untuk kamus istilah mustalah sakofiyah istimai banyak sekali di Mesir yang paling saya rekam itu ceritakan majemah al-luah al-arabiyah karena paling meluas dan paling lengkap puluhan puluhan nanti bisa dapatkan kamus mustalahat untuk sakofah untuk istimai sama sakofah biasanya dua dia sakofah sama istimai dua selanjutnya kalau untuk sakofah bisa di searching di Ma'ani alhamdulillah untuk sakofah itu lebih tipenya kemodern itu boleh searching di Ma'ani yang saya tidak boleh yang saya sarankan tadi gak mungkin kita searching secara kamus Ma'ani itu ta'rifat mustalahat mustalahat diniah itu jangan terlalu berpegang kepada Ma'ani begitu sedih menawar syukuran berarti ada aplikasi gak usah beli kamus lagi kan maktabah syamila banyak maktabah syamila di al- hasub kula usbu tajdid tajdid cetakannya atau tajdid ziyadah di kutub jadi agak terbantu kalau kita pakai maktabah syamila biasanya di mu'jam itu kan banyak mu'jid dan yang lain-lain kita tinggal ketik bas habis itu keluar kulu keluar kita cari koma keluar 300 itu maktabah syamila lakin maktabah syamila bilhasub atau bilkomputer bindis bahlana kathir kebanyakan jadi kita-kita yang males baca ini mungkin alternatifnya bil tadpik al-ma'ani buta syakirun ya ustadi na'am syukuran kathirun ustad berarti untuk apa namanya agar kita itu bisa menguasai menguasai beberapa mu'frodat itu perlu adanya kajian itu ya ustad kayak kamus-kamus atau sering membaca dari tadi yang sudah sampaikan dari maktabah syamila seperti itu ustad benar untuk menguasai kosa kata-kosa kata yang sifatnya ilmiah itu harus dibaca melalui kamus-kamus istilah ataupun dari buku-buku yang bertemakan kajian tertentu jadi gak boleh serta-merta menerjemahkan dari bahasa Indonesia terima sukanya kita itu gak boleh jadi untuk mustalahat ta'rifat itu harus kembali ke buku istilah harus kembali ke buku-buku di bidangnya kemudian nasihat ini nasihat saya untuk penggunaan maktabah syamila di al-azhar di mesir asyamila ini tidak terlalu direkomendasi boleh digunakan sebagai pembantu untuk cepat mengakses yang ingin dicari tapi untuk memastikan kebenaran posisi contohnya takhrib hadis itu harus kembali ke buku bu'ah harus kembali ke buku-buku yang dicetak dan dengan takhrib-takhrib terbagus jadi tidak serta-merta boleh berpegang yakin kepada syamila satu lagi maktabah syamila itu tidak akan melahirkan yang namanya ibda' ibda' itu kreativitas jadi ulama-ulama terdahulu para guru-guru kita kenapa mereka cakap dalam membahas keilmuan karena mereka hidup di masa ketika maktabah syamila belum ada hidup hidup ketika googling belum ada tapi kemampuan mereka dalam keilmuan cukup luar biasa disebut dengan kemampuan apa ibda itu kreativitas keilmuannya tinggi bayangkan ya yang namanya wikipedia ataupun encyklopedica britannia encyklopedica americana ataupun britannia ini dua pengganti ataupun alternatif dulu untuk mencari mengakses makna tokoh dan sebagainya sampai hari ini masih dicetak tapi yang namanya wikipedia atau penggoogle kan sudah lebih lengkap sekarang tentunya lebih mudah bahkan lebih praktis itu nasihat saya untuk penggunaan maktabah syamila usahakan kalau ada rezeki usahakan untuk beli kitab-kitab untuk dimiliki kitab-kitab terutama kitab-kitab ulama kitab-kitab turos ataupun kitab-kitab kajian ke bidang keilmuan kalian itu lebih bagus lebih menghasilkan yang namanya kreatifitas keilmuan silahkan usah kami serahkan kembali terima kasih usah selanjutnya saya serahkan kepada forum lagi untuk teman-teman silahkan yang ingin bertanya adakah yang ingin ditanyakan jika tidak ada saya ingin sedikit membahas itu serpen yang sudah saya kirim di grup itu boleh dibacakan Ustazah ya Ustaz ini Al-Maudu Adabu Talib Fi'ahdil Isri yang pertama Al-Mahadul Islami Adabu Talib Fi'ahdil Isri Al-Mahadul Islami Al-Fawziyah Wa Makanun Akbaru Fi Jawa Al-Mustah Wa Fihi Asyratu Alafin Tulaban Wa Khomsatu Alafin Talibat Dalikal Ma'ahd Mashhurun Bi Zuhud As-Shaykhul Su'uduhu Wa Mu'asisun Fi'l Ma'ahdil Islami Al-Fawziyah Ladaihi Thalathu Banatin Wa Ibnin Wahidin Wa Banatuhu Thalathu Mutazawijat Amma Ibnuhu Lam Yuzawij Ismuhu Islahul Falah Yusbihul Mahbub Al-Jamahir Liannahu Jamilun Wa Mahirun Wa Basyaratun Naqiyatun Wa Jazibiyatuhu Kuwah Kana Falahun Yatamashya Yawman Hawla Al-Ma'ahd Fajatu Talib Alayhi Wa Ya Ustaz Yatulubu Abuka Filbayt Rattu Falahun Alayhi Bibarud Limada Faqala Lam A'rif Ya Ustaz Wa Kala Falahun Syukran Kathiran Sa'ulki Abi Wa Shola Falahun Pil Maktabati Abi Faqal Assalamualaikum Ya Abi Wa Jawabu Abuhu Wa Alaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sa'al Ya Waladi Wa Kala Falah Na'am Ya Abi Fa Amara Abuhu Badalan Liyu Allima Talibat Pil Fasli Al-Wustah Faqabulu Falahun Amarah Wadzahba Falahun Ilal Fasli Al-Wustah Wafi Muntasan Wafi Muntasan Yulki Falah Talibat Allati Yajma'na Wahunna La Yusallimna Walakin Nah Yu'rit Nalwajha Ka'anna Huna La Ya'rif Nah Faqal Falahun Bisumti Laisa Ladayhin Adaban Iza Wasola Falahun Pil Fasli Thumma Yualimuhu Kitaban Kifayatul Askiyat Indama Yashra Hudder Sa Farah Falahun Shai'an Mutiran Nil Ihtimami Huwattolibat Tullati Khodo'at Wajhaha Waraka'at Badanaha Innahu Ajib Thumma Iltaha Falahun Bikir Ra'ati Shiri Inna Tasawwafah Kullahu Lahual Adab Wa Minal Awarif Fatulubanah Wa Iwalan Wallahu Alam Bishawab Hayab Haya Bina Nahtatim Dirasat Nabi Kira Surat Al-Fatihah Asallahu An Yuktina Uluman Nafi'ah Ba'da Ayamin Yautaki Falahun Talibah Al-Masirah Lil-Ihtimam Wa Kami'ah Falahun Shadiqot Taha Antun Nadiha Bishid Fatih Wa Ismuh Nabilah Innahu Ismun Jamil Kod Ajaba Falahun Nabilatan Lita Zibaha Lianna Fi Ahdil Islamiy Isri Kod Kathuras Al-Furuqah Bain Al-Mutakad Min Wal Isri Min Adab Him Suma Asra'u Fadakhla Falahun Ilal Bayti Wa Kala Li Abihi Annahu Yuridu Zawajah Min Tilkat Talibah Bisab Akhlaqi Hal Mahmudah Faqal Abuhu Ubarikuka Ya Waladi Innahu Sa'idun Jiddan Falamma Asbah Zahab Falahun Ma' Usratih Ilal Zayt Nabilah Bi Hadafi Khitbataha Watakobbal Usratu Nabilah Wanufiza Hafla Tuzifafi Bilma Hadil Islami Al-Fawziyah Wahumma Ya'ishani Bisa'ada Wabadaan Asbahat Nabilah Zawjata Falah Umirat Lita'limi Ani Tahzibi Littul Labi Wattolibat Fil Fima Hadih Lianna Yajibu Hafidu Alat Taqolid Ulama Ishalaf Kaakhlaqi Fibayani Adabi Tulab Lil Asatid Fikitab Ta'limi Al-Muta'alim Masya'Allah 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 Alaiki Sada'ikrimah Kisatun Mati'ah Ra'i'ah Jiddan Hadihi Kisatuki Wala Liman Kaifah Ustaz Hadihi Kisatuki Wala Liman Ini Sebenarnya Kisah Yang Waktu Saya Pernah Bikin Untuk Acara HMJ Itu Coba-coba Ikut Kan Ada Semacam Apa Ya Bagus Bagus Sekali Ini Berarti Curhatan Kisah Tanya Bagus 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 Sekali Secara Susunan Tidak Masalah Kisah Ini Kalau Kita Baca Pemidupan Orang Arab Mereka Sudah Paham Jalur Ceritanya Jadi Paham Dan Saya Yakin Orang Arab Juga Paham Karena Sesuai Susunan Cerita Arab Hanya Saja Mungkin Beberapa Istilah Beberapa Mustalah Yang Harus Dijelaskan Disitu Agar Tidak Ambigu Dalam Memaknainya Ini Maksudnya Al-Ahdi Al-Asri Atau Isri Ini Artinya Apa Masa Modern Ya Ya Halo Terima kasih. Ceritanya cukup bagus, susunannya bagus juga. Ini sekiranya cerita ini bacakan di depan orang Arab, saya kira mereka juga paham. Karena susunannya sangat jelas. Kawan-kawan pun yang mendengar pasti jelas semua. Hanya saja untuk beberapa istilah. Maksud daripada cerita ini adalah fil ahdi al-asri, artinya zaman modern ya. Nah, Mas Tad. Jadi fil ahdi al-asri dia. Kemudian, tadi disebutkan di situ ada jumlah siswanya sekian ribu ya. Berapa ribu tadi. Jadi, untuk jumlah ratus, kemudian ribu, sejuta dan seterusnya itu, cukup kita hadirkan makduknya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk makduk-makduk. Poliban, talibatan. Ini yang disebut dengan penguasaan kepada ilmu nahu. Jadi, dalam karya menulis itu harus penguasa ilmu nahu. Bagaimana marfu'at, mansubat, majururat. Kemudian, bagaimana al-kalimah min haisul adad. Harus tahu, mukurat, musan najama, ketentuan-ketentuan. Ini semua itu bisa dibaca buku, ini paling simpel ya. Yang sudah terangkum namanya, Mullah Khos. Fi kwa'idil lughal Arabiyah, karya kuat nikmah. Mungkin ada sama kalian. Saya yakin ada di Indonesia. Mullah Khos, karya kuat nikmah. Ini yang sekarang tahu siapa? Beliau itu kolonel, tentara, orang Mesir. Bukan ahli dalam arti orang akademisi Bahasa Arab. Tapi bukunya bestseller. Bukunya bestseller. Di situ Ustaz-Ustazah sudah dijelaskan penggunaan dan pembagian kata dalam ilmu nahu dan dalam ilmu shorab. Jelas. Di situ dijelaskan misalnya, Al-kalimah min haisul adad. Al-kalimah min haisul siha dan sebagainya. Dan sebagainya. Al-fi. Itu saja yang perlu disampaikan sebenarnya Ustaz-Ustazah. Karena secara karangan, saya tidak terlalu banyak mengkritik. Ketika dia sudah memenuhi, misalnya di situ ada mukaddimah, kemudian ada inti, kemudian ada nanti penutup, ataupun sudah tahu jalur ceritanya kurang lebihnya dari A sampai Z-nya jelas, maka yang perlu diluruskan, yang perlu diberedah kembali, yang perlu diperbaiki adalah di mustalahat ataupun di tertib lugawi uslub. Dan ini yang saya bilang kemarin. Harus sering-sering membaca tulisan-tulisan orang Arab, harus sering-sering menulis kembali, kemudian mengidentifisi kembali, kemudian menganalisis dan memeriksa. Itu yang harus dilakukan berulang-ulang. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Alakullih al-kisah Nafi Ah Jiddan, Mbati Ah Jiddan, Ra'i Ah Jiddan. Barakallah fikih, wa rabbuna yukrimukum insyaAllah. Amin. Syukuran kasih. Ustadz. Ustadz, Ingin bertanya lagi, kalau misalnya kita meneergkan suatu pengalaman pengalaman atau kegiatan keseharian, apa itu juga termasuk kisah, Ustaz? Benar. Jadi kisah itu kalau kita boleh rintikan apapun yang berhubungan dengan kehidupan kita, mau itu bentuk fiksi-non-fiksi, mau itu curhatan, keseharian itu semua masuk dalam kisah. Dalam dunia tulis-menulis Arab, ada yang disebut dengan yaumiyat. Yaumiyat itu kebiasaan para tokoh-tokoh terdahulu sampai hari ini. Yaumiyat itu kalau dalam bahasa kerennya mungkin disebut dengan diary, buku harian. Yaumiyat. Jadi kalau kalian nanti bisalah insya Allah ke Mesir, harus sering-sering lihat buku yaumiyat tokoh-tokoh. Jadi ditulis di situ, hari Rabu, tanggal bulan, jam bulan, bulan-bulan, tahun bulan. Dia berjumpa ke sini, dia berjumpa. Ini tulis oleh tokoh-tokoh politik ataupun panglima-panglima perang. Makanya Napoleon Mupperti, dia punya mudhakirat dalam bahasa Arab. Aslinya dalam bahasa Perancis, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Hampir semua tokoh-tokoh politik di... ...yang dari Arab punya mudhakirat. Dan bukan orang Arab aja ya, orang-orang juga punya mudhakirat. Di Indonesia juga ada. Biasanya ketika dia sedang memimpin jabatan, ketika sudah masuk masa pensiun, itu tokoh-tokoh menulis ya, catatan-catatan perjalanan hidup, kemudian pengalaman dan sebagainya. Itu pun masuk dalam dunia insya. Itu pun masuk dalam dunia tulis-menulis, kisah dan sebagainya. Terima kasih sekali penjelasannya. Sudah sangat jelas. Selanjutnya saya kembalikan ke forum untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan disya. Terima kasih. Naktafi, mungkin. Naktafi, mungkin. Kira-kira ada nggak Ustadz tips-tips biar kita itu bisa menulis, tapi bisa dengan mudah diterima oleh pembaca itu. Kadang kan kita menulis pun belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan pembaca itu. misalnya itulah dalam hati ingin menghasilkan karya yang mau dicetak. maka harus disepakati dulu. Temanya itu tema apa? Apakah tema curhat? Apakah tema cerita? Apakah cerita tentang kisah perjalanan kita sehingga kita suka ke bahasa Arab? Itu harus disepakati. Sehingga dia sejalur. Sehingga sejalur, mula nanti kita kelompokkan. Tapi misalnya ada yang menulis satu curhatan. Satu tentang syair. Satu tentang dunia olahraga. Dan sebagainya. Jadi kan nggak ini kan? Nggak apa? Dia harus kelompok. Dia harus kompak. Misalnya tema apa yang mau ditulis, disampaikan. Baru bisa dibuka dan hasilnya bagus. Harus ada kesesuaian dengan temanya. Biar nanti cerita atau berparagraf itu bisa tersusun dengan baik. Sedangkan yang kemarin, kita mintakan mereka, kawan-kawan, untuk menulis apapun yang mereka inginkan, supaya ada tulisan saja. Tapi ketika mau dikumpulkan, mau diedit secara baik, mau dikita misalnya, itu tentukan temanya. Tentukan temanya. Supaya lebih indah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin belum kita akhiri pelatihan ini. Saya perserahkan kepada Ustaz untuk bisa menyampaikan saran atau inspirasi untuk ke depannya, biar kita itu bisa lebih termotivasi dalam menulis. Nasehat saya seperti yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau kita bukan anak raja, kalau kita bukan anak pejabat, kalau kita bukan anak orang kaya, kita bukan anak orang kaya. Seperti para imah, seperti para tokoh-tokoh kita, dimanapun mereka berada. Kemudian untuk insya, seperti yang telah saya sampaikan, harus ada keinginan yang tulus, niat yang murni. Dari hati kita memang murni, kita mau mengembangkan kemampuan kita, mau menghasilkan karya yang bagus. Sehingga dengan rasa cinta yang tinggi biasanya, ini biasanya ya, rasa cinta yang tinggi kepada sesuatu, itu akan menumbuhkan keinginan kita untuk menggali potensi yang ada sama kita, membaca, mencari, dan mengasah apa yang kita miliki. Jadi kuncinya apa dalam ilmu bahasa itu, dalam insya dalam hal ini, memarasah, memarasah, memarasah. Masuk merhalah selanjutnya apa? Yang tidak namanya tahlil analisa, ada namanya mutolak alah kajian, ada namanya nanti misalnya apa? Tafis, penyelidikan. Ada namanya nanti apa? Munakosah, ada yang namanya didiskusikan. Sehingga karya kita akan bagus. Makanya saya bilang, buka komunitas, dan jangan berhenti belajar. Itu saja yang mungkin saya sampaikan, karena motivasi sebenarnya itu dari diri sendiri, hanya saja baca sirah-sirah para tokoh, baca para penulis bagaimana kisah mereka menulis, insya Allah, itu akan menumbuhkan keinginan kita untuk menulis. Salah satunya adalah buku judulnya, Rusha Kul Kutub. Rusha Kul Kutub itu diceritakan tentang perjalanan para orang-orang yang menulis, para orang-orang yang suka membaca pada zamannya. Kalau ada kita pernah baca, buku-buku karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, salah satunya adalah Sofahat Min Subril Ulama. Kemudian juga ada buku beliau, Ki Matus Zaman Indan Ulama. Itu dicetak di Mesir, tapi nampaknya bisa diakses di internet. Itu buku yang wajib dibaca, untuk memotivasi diri, dalam dunia keilmuan, membaca dan menulis. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Saya minta maaf untuk segala kesalahan dan kurangan, saya diikhukan sebagai ketua DPC Libang Pusat. Kemudian kepada semua moderator yang telah membersamai kita, kepada para adik-adik, kawan-kawan yang telah membersamai kita, semoga berkah adanya. Doakan kami, semoga dimudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penjelasannya pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali. Bu, pelatihan insya. Insya Allah ini pelatihan yang terakhir, teman-teman. Semoga apa yang telah disampaikan tadi, bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bisa menggerakkan kita, atau memotivasi kita untuk lebih giat dalam menulis. Tentunya menulis insya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Allahu maafiq ila kuadmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mingkino na'an nusawir ya, Sidi. Mungkin ya, Sidi. Sa'id tujiddan. Rina, Rina. Khairun lakum an taftah al-kamirah. Semua peserta mungkin bisa buka kameranya. Biar kelihatan. Jamal Jamalukhalqillah. Maci. Maci tidur. Belum terbuka semua kameranya. Bisa, Isya. Mbak Rina belum, Mbak Rina. Mbak Rina. Mungkin sebagian udah tidur, Sidi. Halo. Kamu sudah lipa, belum tuh? Aku anak-anak nggak pakai laptop. Laptopnya baru dipakai teman ini tadi. Ya, Is. Ayo. Ayo, Is. Wahid, Is 9. Saya rasa. Marah-marah. Wahid, Is 9. Saya rasa. Satu lagi, Is. Ayo. Satu, dua. Terus. Terima kasih. Terima kasih, Is. Terima kasih. Terima kasih, Is. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih.